Pizza merupakan makanan khas dari negara Italia, namun pada umumnya rasa pizza hanya itu-itu saja. Karena itu di tangan salah satu chef di Surabaya mengkreasikannya menjadi pizza rendang dengan cita rasa khas Nusantara yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Anda penasaran? Berikut liputannya. Pizza merupakan makanan khas dari negara Italia. Namun pada umumnya rasa pizza hanya itu-itu saja. Karena itu di tangan salah satu chef di Surabaya mengkreasikannya menjadi pizza rendang dengan cita rasa khas Nusantara yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Bahkan rasanya pun juga dikreasikan menjadi perpaduan cita rasa dua negara antara Indonesia dan Italia. Kombinasi pembuatan pizza pun diperpadukan pula dengan pembuatan secara klasik ke tradisional. Natalis Yapto, salah satu chef yang membuat kreasi pizza rendang ini mengatakan, dalam menciptakan cita rasa rendang supaya lebih terasa, maka bumbu rendang harus lebih dari yang lainnya. Selain itu, saat proses memasak rendang dibutuhkan waktu yang lebih lama supaya bumbu dapat menyerap dengan daging sapi. Sebenarnya alasannya simpel sih, karena banyak orang Indonesia tidak menyukai western ya, terutama di pizza. Jadi dengan fusion style seperti ini, berharap orang Indonesia senang, karena cocok dengan lidahnya kita sendiri. Karena tesnya tes Indonesia banget. Sementara itu, Luna dan Olivia yang merupakan pecinta kuliner, mengatakan jika makanan pizza rendang ini sangat unik. Lantaran cita rasa rendang lebih terasa, sehingga cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Pemirsa, bagi Anda yang ingin membuat pizza rendang ini, tidak ada salahnya untuk mencoba membuatnya. Di rumah, selain cocok di lidah masyarakat Indonesia, pizza rendang ini pun cocok untuk disajikan sebagai menu makanan keluarga di rumah. Agung Dharma, Surabaya TV